Halo semua, berikut adalah cara perbanyakan tanaman sirigading dengan metode water propagation, yaitu teknik perbanyakan tanaman dengan menggunakan air. Ada pun beberapa jenisnya yaitu hidroponik, mencengkok dengan air, dan lainnya. Tanaman sirigading adalah salah satu tanaman yang dapat dibudidayakan dengan menggunakan metode water propagation. Ada pun alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, gelas, air, dan tanaman sirigading. Tahapan yang pertama adalah memotong bahan tanam dengan menggunakan gunting. Kemudian tahapan yang kedua adalah memasukkan bahan tanam ke dalam gelas yang sudah berisi dengan air. Tahapan yang terakhir adalah meletakkan tanaman sirigading pada tempat yang terkena cahaya matahari untuk mempermudah proses fotosintesis. Berikut adalah hasil tanaman sirigading yang telah diperbanyak dengan metode water propagation. Tanaman sirigading ini telah berumur kurang lebih 45 hari setelah tanam. Dapat kita lihat bahwa tanaman sirigading ini akarnya memanjang dan juga daunnya bertambah banyak. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!